Intro Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Alan G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari roh kudus Tuhan Ya Allah kami yang di sorga ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini kiranya roh kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Renungan Pagi 12 November 2020 Dengan judul Pemaksaan Hukum Hari Minggu Ayat Inti Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya Wahyu 13 ayat 16 Keterangan Sementara iblis berusaha membinasakan mereka yang menghormati hukum Allah ia akan membuat mereka dituduh sebagai pelanggar-pelanggar hukum sebagai orang-orang yang menghina Allah dan yang mendatangkan pehukuman ke atas dunia ini Mereka yang menghormati sahabat Alkitab akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban sebagai yang merusakkan batasan-batasan moral masyarakat yang menyebabkan anarki dan korup dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini Penurutan mereka yang rela akan dinyatakan sebagai sifat keras kepala kedegilan dan penghinaan kepada penguasa Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah Para pendeta yang menolak kewajiban hukum ilahi akan menyampaikan dari mimbar tanggung jawab untuk mentaati kekuasaan sipil sebagai yang ditetapkan oleh Allah Di gedung-gedung legislatif dan ruang-ruang pengadilan para pemelihara hukum akan disalahgambarkan dan dihukum Kata-kata mereka akan diberi warna corak kepalsuan dan motif-motif mereka akan diartikan sebagai yang paling buruk Sementara gereja-gereja protestan menolak argumen-argumen yang jelas dan yang berdasarkan Alkitab dalam mempertahankan hukum Allah Mereka akan rindu untuk mendiamkan mereka yang imannya tidak bisa mereka jatuhkan dengan Alkitab Meskipun mereka membutakan mata mereka terhadap kenyataan Mereka sekarang mengambil suatu pendirian yang menuntun kepada penganiayaan mereka dan dengan sadar menolak melakukan apa yang dilakukan oleh dunia Kristen yang lain dan mengakui tuntutan sabat kepausan Para pejabat tinggi gereja dan negara akan bersatu untuk menyogok Membujuk atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari Minggu Kekurangan otoritas ilahi akan dipenuhi oleh undang-undang penindasan Kejahatan politik menghancurkan cinta kepada keadilan dan penghormatan kepada kebenaran Bahkan di Amerika yang bebas Para penguasa dan para pembuat undang-undang untuk mendapatkan perkenanan umum akan tunduk kepada kebutuhan populer akan suatu undang-undang yang memaksakan pemeliharaan hari Minggu Kebebasan hati nurani yang telah menelan begitu banyak korban tidak lagi akan dihargai Dalam pertentangan yang akan terjadi itu kita akan melihat apa yang dilukiskan dalam kata-kata Nabi Maka maralah naga itu kepada perempuan itu Lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Wahyu 12 ayat 17 Alfa dan Omega jilid 8 Halaman 622 dan 623 Saudaraku yang kekasih Sabat yang Allah kuduskan sejak Eden akan digantikan dengan sabat palsu yang ketika manusia menolak karena tidak ada otoritas ilahi kepada sabat palsu tersebut Mereka yang menolaknya bukan hanya dibujuk namun dipaksakan dan memperoleh aniaya Mari kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan Mari kita bergantung penuh kepada Tuhan untuk melewati masa-masa kesukaran yang besar ini Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Ya Tuhan Dengan kekuatan kami kami tidak sanggup berdiri pada masa kesukaran ini Kami memohon pertolongan Tuhan memberikan kami kekuatan memberikan kami kesanggupan untuk berpegang kepada sahabat Alkitab sahabat yang Tuhan telah tetapkan di Eden Kami kembali menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Kiranya kasih karunia Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari ini ketika kami bekerja Berikan kami berkat-berkat sorga dan karuniakan kami kekuatan dan kesehatan serta sanggupkan kami untuk tetap aman di dalam lindungan Tuhan Di dalam nama Yesus kami telah berdoa Amin